Hei, ingat ya dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke temen-temen kamu. Oke, happy watching! Kali ini Rima sudah tiba di kampung Tukang Kajang Tangerang. Tentunya untuk berbagi bahagia dengan penerima berkah kali ini yang bernama Bapak Asan. Beliau adalah buru pengangkut sampah di pasar. Dan apakah beliau layak mendapatkan berkah dari bedah rumah? Untuk itu ikuti perjalanan Rima. Pak, kok ini buang sampahnya sembarangan? Jangan sembarangan lah Pak, nanti bisa jadi banjir. Iya, tapi kalau pun ada petugasnya juga ditaruh di tempatnya. Iya, itu udah biasa. Tadak. Bapak! Bapak ini nih Pak, Bapak petugasnya ya? Iya, apa? Saya tumpahin sini ya. Iya. Itu ada lagi sih. Ini di sini emang banyak yang sering buang sampah sembarangan ya Pak? Iya, udah sembarangan aja. Iya, maksudnya tadi sih saya sempat ngingetin gitu, bukan maksudnya apa-apa. Bapak yang kebersihan di sini? Iya. Saya tuh mau cari kampung tukang kajang. Bener ini ya? Iya, bener ini. Yaudah kalau gitu Pak, selamat bertugas ya. Bisi ya Pak. Ayo. Oke, berdasarkan data dari tim riset bedah rumah, beliau adalah bapak Hasan. Namun tanpa diketahui oleh beliau, kita akan berbagi bahagia dan juga berkah melalui bedah rumah. Dan seperti apa kisahnya? Untuk itu saya Rima Demensa, inilah bedah rumah. Ini, ini warung kan? Ini ya? Ini sih, Assalamualaikum. Assalam. Ibu, maaf tadi saya kan nanya rumahnya Pak Asam katanya di sebelah warung. Iya. Yang di sebelah warung sih ini. Iya, ini rumahnya. Oh bener? Oh iya, Pak Asam ini ada nggak, Bu? Pasar. Saya Yusampra. Oh kok pasar? Iya. Lama ya pulangnya? Eh, lama. Ini dengan siapanya? Ibuena. Oh Buena, iya, Serima. Iya, saya bininya. Oh istrinya? Iya, istrinya. Iya, iya. Gini sih, Bu, jadi saya dari Jakarta. Iya. Kebetulan emang ada keperluan buat ketemu sama Pak Asam gitu. Cuman kalau Pak Asamnya nggak ada dan masih lama, boleh nunggu di? Boleh di rumah, boleh. Di sini? Iya, boleh. Neng, silahkan duduk. Oh iya. Ini saya geser nggak apa-apa ya, Bu? Iya, iya, nggak apa-apa. Ibu ini, ini apa namanya, emang hasil sayur-sayuran kebunnya ibu apa gimana ini? Saya kulit. Kuli? Numpang ya, Bu? Iya. Emang ada apa? Iya, jadi saya emang ini, Bu, maksudnya dari kampus gitu ya. Ada tugas gitu, Bu, buat langsung melihat gitu kehidupan dari berbagai, apa, profil gitu. Salah satunya ya Pak Asam. Namanya Bu Ena. Iya, Bu Ena. Usianya berapa, Bu? Empat. Lipa. Gitu. Terus kalau emang jadi kuliah apa nih, Bu, tadi sesin ya? Iya. Ngikut-ngikutin aja gitu? Iya, ngikut-ngikutin doang. Terus diupah berapa, Bu? Ya paling nggak, ceban. Ceban tuh 10 ribu ya? Ini dikerjainnya berapa lama, Bu, kalau ngerjain segini? Ini? Ya, terpapai maleng, lalu itu. Terus ibu hari-hari udah begini aja di rumah sambil? Iya, dulu misalnya jualan uduk, kalau ini. Jualannya di mana, Bu? Keliling. Keliling? Iya. Pakai gerobak apa? Nggak, jalan. Kaki, pakai diteng-teng. Abis laki saya sakit, jadi modalnya habis. Sakit? Iya, laki saya sakit setruk. Jadinya saya nggak ini, jadi kuliah ya. Bapak Asan? Iya. Sakit setruk? Iya. Kok sekarang kerja? Udah baik, udah sembuh gitu. Kapan ya tuh, Bu? Udah setahun, setengah. Terus bisa sekarang baik tuh pengobatan. Iya, diterapi. Terus selama bapak sakit, siapa Bu yang cari buat ibu sama keluarga? Sayang. Ibu yang nyari. Awal mulanya gimana, bapak sakit? Jatuh di WC. Eh, abis jatuh nggak bisa bangun lagi. Tapi bisa sampai sembuh tuh hebat loh, Bu. Iya, saya minjem kosong disini, saya. Minjem uang gitu? Iya. Berapa biayanya waktu itu buat pengobatan bapak? Sejuta setengah. Satu juta setengah? Iya. Eh, kenapa itu? Ada apa? Ibu mesen sayur? Nggak, anak saya itu alang. Oh, ini anaknya ibu? Iya. Sebentar, 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 sebentar. Ini anaknya ibu? Iya, yang pertama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Rima. Iya. Oh, anaknya ibu yang keberapa ini? Yang pertama. Oh, siapa namanya? Sarina. Oh, Sarina. Iya. Kok bawa-bawa gerobak sayur emang dari mana? Dagang. Mulai dagang. Punya orang? Iya. Sayur yang keliling gitu? Iya. Terus anaknya? Katanya tadi udah punya anak, kata ibu. Iya. Dititipin. Dititipin, sama tetangga. 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 Kenapa nggak di sini ibu? Nggak ada orang, suami. Kan ada ibu? Ibu ngimitir. Ini kuliah, ini. Kuliah sosinya. Jadinya nggak bisa dipegangin. Emang usia anaknya udah berapa? 7 bulan. Kan suami lagi di Cirebon. Ngapain di Cirebon? Kerja. Kerja apa? Jadi kamu jauhan nih sama suaminya. Kenapa nggak ikut sama suaminya ke sana? Persian anaknya masih kecil. Iya. Cucu laki-laki apa perempuan? Laki. Siapa namanya? Lifky. Lifky. Sarina usianya berapa? 21. 21 tahun. Tapi ini udah pada banyak yang... Borong gitu, Bu. Tapi ya... Ini banyak yang... Iya. Iya, yang penting ya. Udah pada copot gitu. Abis, kemana. Oh iya, Bu. Ini kalau boleh, Bu. Maaf. Saya tadi kan perjalanan di jauh ke sini. Mau numpang kamar mandi ada? Ada di dalam. Silahkan. Saya siap, eh. Masuk. Oh iya. Silahkan masuk. Numpang ya, Bu ya? Iya. Makasih, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Ini... Semua pada tinggal di sini? Iya. Tapi ini... Berapa orang? Ini buat apa? Ngayun. Buat tidur dia, diayun. Oh. Kalau nggak diayun, dia nggak bakalan tidur. Tapi emang kuat ini. Sanggahan kayunya. Iya. Gitu lah. Kok... Bolong-bolong boleh dilihat nggak itu? Projoknya. Ya ampun. Jadi cuman... Nggak pake alas apa-apa ya? Iya. Astaga. Terus kalau itu? Iya, kadang-kadang ikut. Kocor, kadang. Nggak coba ditutupin. Maksudnya itu kan kalau ada hujan, akhirnya bener-bener langsung... Ditadain pake bal. Yang tidur di sini siapa? Di sini bapak sama emak. Sama adek. Jadi ada berapa orang yang tinggal di sini, Sarina? Ber... Berlima. Berlima. Terus kalau... Ini kamarnya? Saya, ma... Kenapa? Apa sih yang bikin kamu langsung sedih gitu? Kasih ya, tidurnya. MBS-nya dia tidur di mana? Gini. Ini cuman pake kardus gitu ya? Ini juga kardusnya kardus bekas. Iya. Berarti... Bapak sama ibu ngalah gitu. Buat kamu sama... Cucunya. Cucunya. Jadi mereka harus tidur di lantai. Biar kamu bisa tidur di kasur. Terus ini nggak ada lemari apa? Nggak ada. Tadi dibuang dulu. Lemari paling sesek. Sesek tuh maksudnya nggak cukup gitu? Pake aneh-anah. Itu sakit. Sakit apa? Kok bisa sih ibu? Tadi masih sehat-sehat loh. Tadi masih sehat-sehat loh. Tadi masih sehat. Sari kata-sehat loh.